Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Sudah pernah dengar tentang hard disk? Pasti sudah tahu kan? Tapi, tahukah kalian seberapa pentingnya hard disk dalam kehidupan sehari-hari kita? Hard disk itu seperti otaknya komputer atau laptop. Tanpa hard disk, komputer kita tidak bisa menyimpan data apapun. Di dalam hard disk, tersimpan semua data penting kita. Mulai dari foto-foto selfie sampai tugas sekolah yang sangat penting. Bahkan, dokumen pekerjaan orang tua kita juga tersimpan di sana. Hard disk punya banyak sebutan. Ada yang bilang hard drive, hard disk drive, atau fixed disk. Semua itu merujuk pada perangkat yang sama. Tapi, intinya sama saja, yaitu tempat penyimpanan data di komputer. Tanpa hard disk, kita tidak bisa menyimpan file, program, atau sistem operasi. Nah, sekarang sudah kenalkan sama hard disk? Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lebih dalam. Serukan belajar tentang hard disk? Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari teknologi ini. Yuk, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Siap-siap untuk belajar lebih banyak lagi. Sekarang kita bahas fungsi hard disk yuk. Fungsi utama hard disk itu mudah banget, yaitu menyimpan data. Data di sini bisa bermacam-macam. Mulai dari sistem operasi komputer, aplikasi-aplikasi penting, sampai file field pribadi. Selain menyimpan data, hard disk juga punya peran penting dalam menjalankan sistem operasi. Bayangkan saja, kalau tidak ada hard disk, komputer kita tidak akan bisa booting atau memulai sistem operasinya. Jadi, bisa dibilang hard disk itu seperti jantungnya komputer. Tanpa hard disk, komputer kita tidak akan bisa hidup. Tahu tidak sih? Hard disk itu ada macam-macam jenisnya lho. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, penting untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Ada yang bentuknya besar sekali seperti batu bata. Biasanya ini adalah hard disk yang digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar. Ada juga yang tipis dan ringan seperti dompet, yang lebih cocok untuk perangkat portabel seperti laptop. Yang pertama, ada hard disk internal. Hard disk ini dipasang di dalam komputer atau laptop dan biasanya tidak bisa dipindah-pindahkan dengan mudah. Nah, hard disk jenis ini biasanya menempel di dalam komputer atau laptop, memberikan performa yang stabil dan kapasitas penyimpanan yang besar. Lalu ada juga hard disk eksternal. Hard disk ini sangat praktis karena bisa dibawa-bawa kemana saja. Hard disk ini bisa kita bawa-bawa kemana saja karena bentuknya yang kecil dan ringan, sangat cocok untuk backup data atau memindahkan file antar komputer. Biasanya, hard disk eksternal dihubungkan ke komputer pakai kabel USB, membuatnya mudah digunakan di berbagai perangkat. Tidak hanya itu, ada juga hard disk SSD atau Solid State Drive. SSD ini menggunakan teknologi yang berbeda dari hard disk tradisional. Hard disk jenis ini sedang populer sekali karena kecepatan bacanya yang super cepat. SSD bisa membuat komputer kamu buting dan menjalankan aplikasi dengan sangat cepat. Jadi, kalau kamu ingin komputer kamu cepat sekali, hard disk SSD bisa jadi pilihan yang tepat. Pilihlah hard disk yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kamu. Bagian 4. Hard disk penting banget di kehidupan sehari-hari. Coba deh bayangkan, bagaimana jadinya kalau tidak ada hard disk di dunia ini? Pasti repot sekali kan? Semua data penting kita tidak bisa disimpan dengan aman. Mulai dari foto-foto kenangan, video, sampai koleksi film-film kesayangan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Menakutkan sekali kan? Makanya, hard disk itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang ini. Datas juali harkarun yang harus dijig dan baik. Bagian 5. Hard disk rusak? Nah, tenang. Ada solusinya. Jangan panik dulu, kita akan bahas langkah-langkah yang bisa kamu ambil. Eh iya, hard disk itu juga bisa rusak lho. Ini adalah masalah umum yang sering dihadapi banyak orang. Namanya juga barang elektronik. Pasti ada masa pakainya. Tidak ada yang abadi, termasuk hard disk. Kalau hard disk kamu sudah mulai lambat atau sering muncul error, bisa jadi itu tanda-tanda kerusakan. Tapi tenang saja, ada beberapa solusi yang bisa kamu coba. Kalau hard disk kamu rusak, kamu bisa bawa ke tempat service komputer. Teknisi yang berpengalaman bisa membantu memperbaikinya. Biasanya data di hard disk yang rusak masih bisa diselamatkan kok. Proses recovery data ini cukup rumit, tapi sangat mungkin dilakukan. Tapi ingat ya, jangan coba-coba memperbaiki hard disk sendiri kalau kamu tidak punya ilmunya. Bisa-bisa malah tambah rusak. Bisa-bisa data kamu malah hilang selamanya. Jadi, it was a fast patch here, utlos ash that you saw you like to be hard. Bagian 6. Yuk pelajari lebih banyak tentang hard disk. Nah, sekarang kamu sudah tahukan betapa pentingnya peran hard disk dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menyimpan data penting sampai menjalankan sistem operasi komputer, hard disk memang juaranya. Bagaimana? Serukan belajar tentang hard disk? Semoga informasi yang sudah aku bagikan bisa bermanfaat buat kamu ya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang hard disk, jangan rajuk browsing dan di internet atau bertanya-tanya sama hanya. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!